Dalam sehari tercatat ada 15 penambahan pasien positif COVID-19 di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memiliki kaitan erat dengan pasien positif sebelumnya atau merupakan klaster keluarga. 2 orang hasil dari swab mendiri dan 6 lainnya merupakan kasus baru. Menurut jurubicara Satkes COVID-19 Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif, penambahan cukup signifikan kasus COVID-19 di Kota Malang karena adanya tracing dari Dinas Kesehatan. Tracing tersebut dilakukan kepada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif, terutama keluarga dekat. Jadi penambahan ini karena satu, waktu tracing teman-teman puskesmas berhasil memetakan semua kontak erat yang pernah berhubungan dengan konfirm positif. Karena kalau kita lihat tracingnya itu teman-teman sangat baik sekali, sehingga seberapapun jumlah tracing, kalau itu close kontak, close kontak yang berada di dalam rumah, itu dilakukan swab langsung. Yang tidak berada di close kontak, tapi juga kontak erat, itu kita lakukan rapid test dulu. Begitu reaktif, baru kita lakukan swab. Nah ini yang membuat hasil tracing kita itu banyak untuk indikasi swab-nya. Nah begitu dikeluarkan, dikirim swab, kemudian hasil barengan jadi. Itu yang membuat penambahan kasusnya lainnya. Data terakhir Satgas COVID-19 Kota Malang tercatat per Jumat 18 Juni, jumlah pasien keterkonfirmasi positif COVID-19 telah mencapai 126 orang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur